Oke selamat datang di channel Taman Cikalabadi Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara merawat yaitu Tanaman hias pisang ferigata atau pisang batik Mungkin untuk nama silahkan komen Dan pisang ini yaitu melanjutkan dari video saya part 1 Cara perbanyak pisang hias dengan cara memisahkan anakan dari induknya Dan waktu itu saya tanam bahkan tanpa akar Dan ini sudah 5 bulan Nanti silahkan cara tanamnya ditonton di part 1 nya Karena banyak yang menanyakan baru dibikin video cara tanam Hasilnya seperti apa Dan untuk menentukan hasil berdasarkan fakta Untuk tanaman hias ini perlu waktu karena menunggu pertumbuhan Dan kalau gagal ini busuk dan tidak hidup Maka untuk hidup seperti ini Dan fakta seperti ini Media sudah turun Dan daunnya sudah pada kuning Sudah tumbuh itu perlu waktu Maka kita menunggu dalam waktu Setelah 5 bulan itu baru saya review seperti ini Oke langsung saja Biar sampai selesai dan ini membuktikan bahwa Berhasil jadi untuk tanaman Itu menunggu waktu Menunggu pertumbuhan Jadi tidak lagi di upload Hasilnya mana Karena kita sesuai dengan fakta Apa yang kita tanam Dan potnya seperti ini Yang saya tanam 5 bulan yang lalu Oke langsung saja Seperti ini Di sini iklimnya Saya taruh di tempat panas Di lantai 2 Dan daunnya kecil seperti ini Daun yang sudah kuning seperti ini Dipotong saja Ini daun dipotong nanti Biar tumbuh daun muda yang lebih sehat Dan ini memang sengaja belum dirawat Karena mau buat konten seperti ini Ini kita potong seperti ini Daun kuningnya Jadi setelah kita potong seperti ini Nanti akan tumbuh lagi daun yang muda Dan ini usianya sudah 5 bulan Dan nanti apakah ini mau berbuah Karena tanaman ini Kalau di lahan bebas bisa besar Dalam waktu kurang lebih 1 tahun sudah berbuah Dan buahnya coklat Jadi bisa tinggi sekitar 3 meter setengah Kalau kita tanam di lahan bebas Dan ini kita tanam di pot Yaitu 5 bulan yang lalu Secara berbanyak tanaman Pisang hias Atau pisang batik Nanti silahkan ditonton videonya Dan disini Untuk yang di pot sini Bisa dibersih-bersihkan seperti ini Jadi nampaknya biar bersih Biar kelihatan bagus Tonton video ini sampai selesai Biar tahu si video yang sebenarnya Karena ini bisa ditaruh Di teras Di halaman rumah Dan kalau di pot seperti ini Itu bisa dipindah-pindahkan Jadi pengennya Mau ditaruh di mana Itu bisa dipindahkan Dan ini yang sudah Kering-kering seperti ini Dibersihkan Cara merawatnya Jadi untuk kulit-kulit yang besar Seperti ini Dikurangin Dibersihkan Itu Tidak masalah Jadi Dibersihkan saja Karena nanti bisa ditaruh Di teras Di halaman rumah Biar kelihatan bersih Ini bisa dibersihkan Seperti ini Dan ini pertumbuhannya kecil Karena potnya kecil Dan juga Saya tempatkan Di tempat yang panas Ini Kebetulan ini Di lantai dua Jadi Terkena panas matahari Maka daunnya Agak kecil Dan Media tanam juga terbatas Kalau ditanam di pot Ini dibersihkan Seperti ini Biar kelihatan Bersih Jadi Untuk kulit luar itu Bisa dibersihkan Seperti ini Mungkin dikupas Satu kulit pertama Yang di luar itu Bisa dikupas Biar bersih Biar kelihatan Indah Jadi Kelebihan Kalau ditanam di pot Itu bisa Dipindah kemana-mana Karena ini Akarnya Sudah banyak Ini Kita Gemburkan Seperti ini Digemburkan Seperti ini Memutus Akar Yang sudah Menempel Di pot Ini Dalam waktu lama Yang tadinya Ini penuh sekali Dan ini Sudah turun Seperti ini Ini digemburkan Saja Jadi Menggeburkan Seperti ini Ini Kalau sudah Akarnya Sudah nempel Di pot Ini bisa putus Seperti ini Jadi Kalau terkena Panas itu Potnya Panas Akarnya Ngikut panas Maka yang disini Diputus Seperti ini Dan nanti Akan tumbuh lagi Akar yang Mudah Ini digemburkan Seperti ini Dengan pisau Ini tajam sekali Setelah digemburkan Itu penambahan Media Dan pupuk Ya Nanti lanjut Perawatan Mungkin pengobatan Ini kita Tambah media Ini Pupuk Dan media Tanam Sudah kita campur Pupuk kandang Seperti ini Disiramnya Satu kali Sehari Yaitu Pagi Atau Surah hari Jadi Nanti Ini akan Bertahan Sempurna Daunnya Akar Sudah Diremajakan Dan Ini bisa Ditambah Batu alam Seperti ini Biar kelihatannya Bersih Dan media Tanam itu Tidak Kalau disiram Tidak Keluar Biar So Oke setelah ini kita siram Siram dulu yang cukup Satu pot nyiramnya harus basah semua Jadi nyiram itu Satu pot ini harus keliling Harus basah semua Cara perawatannya disiram seperti ini Jadi harus basah semua Nanti setelah ini Kita semprot obat Ini harus basah Satu pot ini harus keliling Jadi nyiramnya harus semua keliling Harus basah semua pot seperti ini Dan untuk penyakitnya Kita antisipasi dengan obat hama Itu disemprot saja seperti ini Oke disemprot seperti ini Penyakitnya disemprot di media tanamnya Dan juga di daunnya seperti ini Oke seperti ini disemprot seperti ini Jadi kelihatan bagus seperti ini Dan biasanya ini kondisi berbuah Yaitu satu tahun sudah berbuah Jadi biar selalu bersih Daunnya juga disemprot Dengan obat ini juga sekali bersih Dan juga mengantisipasi Yaitu hama nya Oke sampai disini Semoga informasi ini Bermanfaat Ya Jadi Ini cara merawat pisang hias Melanjutkan hasil daripada Parcatunya Cara berbanyak dan kita tanam Seperti ini Di pot Dan tanaman ini bisa Kalau di tanah bisa tinggi Bisa subur Karena ini di pot Kelebihan di pot bisa dipindah Kemana-mana Oke sampai disini Informasi ini semoga bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi Di video saya berikutnya